Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudy Perot Oke untuk kali ini kita sudah ada Satu unit mobil Toyota Soluna Nah ini Toyota Soluna Nah ini untuk timing bell nya ini putus Nah ini untuk sebelumnya Ini mobilnya mogok ya Mobilnya mogok, di starter itu ngelos Ya ngelos Gak bisa hidup Dan setelah kita cek dan kita buka untuk cover Falep nya Atau tutup clap nya Nah disini kita temukan untuk timing bell Untuk timing bell nya ini Dalam kondisi Terputus Nah jadi untuk kompresi Segala macam ini atau untuk Noken as bagian atas itu gak gerak ya Cuma bagian bawah aja yang gerak Oke nah ini ya Disini kita nanti akan lakukan untuk penggantian Timing bell unit Toyota Soluna Nah untuk prosesnya Disini untuk yang pertama ini Ini untuk baut pulley ya Nah ini untuk baut pulley yang gede Nah ini ukurannya 17 Nah ini kita bisa buka dulu Setelah itu tinggal kita bukain Semua fun bell nya Oke ini untuk fun bell AC Alternator Terus water pump Power steering Ini kita buka semua ya Karena untuk cover Ya untuk cover yang di timing bell nya ini Terjepit Puli Water pump Water pump Jadi kita harus melepas dulu untuk puli water pump nya ya Nah ini ya Ini untuk cover nya Mentok ya Mentok dipuli Maka dari itu disini kita Nanti harus melepas untuk puli water pump nya juga Jadi untuk bagian sisi kanan ya Jadi untuk bagian timing bell nya Atau cover timing bell nya yang berhubungan dengan timing bell Disini kita lepasin dulu semua Supaya nanti Untuk penggantian timing bell ini Bisa Dieksekusi begitu ya Nah ini untuk puli nya ya Ini untuk puli water pump Nah ini kita cukup Seperti ini aja Kalau gak bisa dilepas pul Gak masalah ini ya Nah setelah itu tinggal Ini untuk engine mounting yang sebelah kanan ya Nah ini kita cukup Lepas baut nya aja Dan nanti kita dongkrak ya Untuk memasukkan Timing bell nya Nah jadi seperti ini ya Nah ini Ini untuk Baut Engine mounting Nah ini kita buka dulu Dan nanti kita dongkrak ke atas ya Supaya engine mounting bagian kanan ini Bisa ada celah atau ada rongga Oke Nah ini untuk Cover nya Kita lepasin dulu semuanya Nah ini ya Untuk cover Timing bell nya Oke nah ini untuk Soluna ini ya Soluna ini Apabila putus timing bell di jalan Atau di tol Atau Saat kita berkendara Nah itu aman ya Aman antara Klep Klep atas Sama pistonnya itu masih aman Oke Nah ini untuk tensioner nya juga Masih oke ya Gak masalah Mungkin juga karena umur dari Timing bell nya Begitu ya Kenapa bisa putus Kenapa bisa putus Oke nah ini ya Ini udah terlepas semuanya Untuk bagian atas Cover Cover nya Oke jadi seperti ini ya Setelah itu tinggal Nanti kita Topin dulu Oke Karena ini posisinya Gak nge top ya Nge check Nah disini untuk pulih atas Nah ini untuk titik Top timing bell nya Nah disini ya Ini ada titik ya Di nocken as Dan disini ada lobang Nah ini harus lurus Dengan yang di Cap nocken as nya nih Ini ada Cap nocken as Nah disini kita akan Kasih tanda dulu Ini ada coakan sedikit Oke Kita garis Nah ini ya Ini untuk Yang di Cap Cap nocken as ya Nah ini Untuk Yang di Pulih nya Nah ini ada tanda Lobang ya Ini harus lurus Oke ada tanda lobang Harus lurus Dan ketika kita Lihat Nah ini ya Ini lobang Nah ini lurus Ke Coakan yang di Cap nocken as nya Oke Nah ini untuk Titik Yang atas ya Pulih atas ya Nah jadi seperti ini Nah ini Nah ini untuk Yang disini Di gear nya ini Juga ada titik ya Nah ini kita bisa Lihat Ini ada titik Titik 1 Nah Ini lurus nya Ke Cap nya juga nih Nah ini ketika Kita garis Lurus Ini lurus Kesini ya Tandai Tandai Kelihatan gak nih ya Oke Nah ini Bentar Kita Fokusin dulu Untuk Titiknya Nah ini Ini ada titik Di gear nya ya Nah ini Harus lurus Disini ya Ini tembusnya Di Coakan Ini ya Di coakan Cap nocken as nya Oke Nah di gear 1 nya juga Ini ada titik Ya Ini ada titik Ini juga lurus ya Lurus kesini Dan disini juga Nah ini Seperti ini Untuk Gear 1 nya Oke Nah untuk yang disini Ini ada sepi ya Nah sepi Yang di gear Puli atas Nocken as nya ini Nah ini lurusnya Di lubang Ya di lubang Nah ini Oke Nah setelah itu Untuk yang bawah Ya puli bawah Nah ini kita Puter dulu Di puli bawah ini Ada titik ya Titik di blok mesinnya Oke Ada titik di blok mesin Ini nanti kita luruskan Di gear nya ini Ada coakan Nah kita deketin dulu Oke Nah ini kita puter Sampai ketemu Untuk Ininya Coakan di Gear puli bawah Oke Nah ini ya Ini kita cari dulu Oke Kayaknya ke Bebelasan Kita mundurin Dikit Oke Nah ini ya Ini akan kita Tandain dulu Supaya lebih jelas Oke Nah di Di bloknya ya Blok mesinnya ini Ada titik Satu ya Nah ini Titik Ini kita Pasin dengan Yang dipuli nya ini Ada coakan Oke Ini agak kurang maju Dikit Untuk Crank sub nya ya Oke Kita pasin dulu Oke Dikit lagi Ya Sip Nah jadi Disini ya Untuk titik Puli bawah Ini akan kita Kasih tanda lagi Nah ini ada coakan ya Di gearnya ini Gear puli bawah ini Ada coakan Ini lurus dengan titik Yang di Blok mesinnya Oke Nah kelihatan gak nih ya Oke Nah ini kita tandain Coakan ya Tandanya itu coakan Di gearnya Nah ini kita Lihat dari bawah Ya dari bawah Nah jadi seperti ini Nah ini ada titik ya Ini titiknya ini Di blok mesin Dan di gear Puli bawahnya ini Ada coakan Cuma ada satu ya Coakannya nih Oke Nah ini Nah di ujung ya Coakannya itu di ujung Nah ini harus lurus ya Nah kita deketin dulu Oke Nah jadi seperti ini Untuk posisi titik Puli bawahnya Oke nah setelah itu Tinggal kita pasangin Untuk Temeng bell Nah ini tensionernya Kita kendorin dulu ya Untuk tensioner Temeng bellnya Kita kendorin dulu Oke ini udah kendor Nah setelah itu Tinggal untuk Temeng bellnya Oke ini untuk Tensionernya ya Seperti ini Nah ini ya Untuk temeng bellnya Nah ini kita selipin Dari Celah engine mounting Oke Nah ini kita angkat sedikit Supaya ada Rongga ya Untuk memasukkan Si Temeng bellnya ini Nah ini kita ambil dulu Ini untuk Karetnya nih Karet engine mountingnya Oke nah ini udah Terlepas Nah ini tinggal kita masukin ya Kita angkat sedikit Dan kita congkel Supaya si Temeng bellnya ini Bisa masuk Oke nah ini udah masuk ya Jadi seperti ini Untuk prosesnya Nah ini tinggal kita pasangin aja Oke ini untuk yang bawah Untuk yang pulih bawah Besar saya ini Sedikit Oke ini sedikit-sedikit ya Memasukinnya Untuk temeng bellnya Dan pastikan untuk Titiknya ini Ini gak geser ya Oke nah ini udah terpasang Setelah itu tinggal kita Kencengin ya Untuk Tensionernya Oke nah ini kita Dorong dikit Dan kita kencengin Untuk baut Setelan Tensionernya Oke ini kita kencengin ya Oke ini udah kenceng Setelah itu tinggal Kita rapiin-rapiin lagi ya Kita rapiin-rapiin lagi Untuk semuanya Untuk cover-covernya Oke nah ini Kita lihat lagi ya Untuk titiknya Nah jadi seperti ini Untuk pulih atas Atau pulih noken asnya Nah disini ya Nah ini udah lurus Dicoakkan cap Nah ini ada Cuakan Ini lurus dengan Lobang ya Lobang di gearnya ini Atau yang disepi Ini lurusannya Sepi ya Sepi noken as yang Di bautnya nih Dan disini Pastikan juga pas Oke Titik ini Ini lurus ya Kesini Ke blok mesinnya Dan disini juga nih Titik Di gear Puli Eh Gear noken asatunya Oke seperti ini Nah ini ya Ini untuk sepinya Seperti ini Dan untuk bagian bawah Pastiin lagi Enggak loncat ya Oke Ini udah ya Oke Nah ini kita lihat dari bawah Nah ini Titik ya Titik lurus dengan Cuakan yang di Gear pulih bawah Nah ini Oke Setelah itu tinggal kita Pasang-pasangin semuanya Hmm Turai Nah ini ya Kita pasang untuk Covernya Ini covernya Ada dua ya Sambungan ya Untuk yang bawah Dan bagian atasnya nih Ini dibagi menjadi dua ya Untuk cover timing buildnya Ini untuk yang bagian atasnya Oke Tinggal kita rapi-rapiin lagi Kita baut-baut lagi ya Setelah itu tinggal kita pasang Pulley Water pump Fun bell Oke Ini untuk covernya Kita baut-baut lagi Jadi Untuk penggantian Timing build ya Timing build untuk Unit Toyota Soluna Soluna Grid Corolla Ini ya Ini sama Dan disini untuk unitnya ini Soluna ya Oke Ini untuk bagian atas Setelah itu untuk Yang bagian bawah Pulley-nya Pulley yang gede ya Oke Kita akan cengengin lagi Oke Ini sudah terpasang Dan ini untuk pulley-nya Pasangin juga Dan kita kencengin untuk Baut-nya Untuk fun bell-nya Fun bell yang ke AC Alternator ya Nah ini sudah terpasang semua ya Ini sudah terpasang semua Sudah rapi Nah setelah itu tinggal Kita Tes Oke Nah ini Ini sudah nyala Untuk mesinnya Oke jadi Seperti itu ya Untuk proses penggantian Timing bell Unit Toyota Soluna Oke terima kasih Sudah menonton video ini Mudah-mudahan videonya Dapat memberikan informasi Bagi kita semua Dan dapat Bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih